Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas emiten Astra International TBK ASII. Spesial untuk hari ini saya akan membahas emiten-emiten LK45 kecuali AGII. Karena AGII adalah emiten yang kemarin saya sudah koleksi ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian untuk ASII, Astra International ini pada hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi. Ya, lumayan banyak nih kenaikannya. Mungkin bagi sebagian orang yang biasa main di emiten-emiten kapitalisasi kecil, kenaikannya nggak seberapa kali ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di chart kali ini, emiten ini mengalami kenaikan yang lumayan ya. 2 hari belakangan ini kenaikannya setelah penurunan. Kemudian ada kenaikan yang kalau bisa dibilang cukup ini juga nih, cukup tajam juga ya kenaikannya. Kalau kita lihat lagi berdasarkan indikator-indikator yang kita gunakan, kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan pada hari ini sepertinya bukan didorong oleh pembelian asing ya. Karena pembelian asing di hari ini cukup kecil netnya, net pembelian asingnya cukup kecil. Setelah sebelumnya, sehari sebelumnya pembeliannya cukup besar ya. Itu mungkin yang membuat harga ASII ini yang tadinya trend turun tiba-tiba mencoba untuk naik gitu ya. Kalau misalkan kita ambil garis di sini, garis lurus gitu ya, ini sepertinya sudah keluar dari trend turunnya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa kenaikan pada hari ini kemungkinan besar disumbang oleh bandar volumenya ya. Seperti kita lihat ya, bandar volumenya ini naik, hijau ya. Walaupun tidak hijau seperti hari yang lalu, hari yang kemarin, tapi kelihatannya memang cukup berarti kenaikannya. Dan di sini kalau kita lihat candle-nya, ekornya agak sedikit panjang, sedikit ya, hanya sedikit panjang. Dan ini menandakan bahwa awalnya di awal pembukaan mungkin harganya sempat tertekan turun, ada yang taking profit. Tapi di akhir sesi, di jelang-jelang penutupan, ada pembelian dalam jumlah yang lumayan sehingga harganya terdorong naik atas. Ini boleh jadi pembelian yang dilakukan oleh bandarnya ini, bandar volumenya ini, atau market maker, atau market mover-nya bisa jadi seperti itu. Nah, untuk secara frekuensi, memang terlihat frekuensinya agak naik ya. Seperti tangga naik ini frekuensinya. Berarti banyak transaksi yang terjadi pada emiten ASII ini. Kemudian kalau kita lihat, memang secara EPS kurang begitu menarik ya, secara EPS TTM-nya. Karena di sini menunjukkan penurunan. Tapi mungkin yang dilihat oleh trader atau investor adalah sentimennya. Nanti mungkin bisa dicek sendiri apakah ada sentimen terkait dengan Astra International. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan indikator CCI 20, Kita lihat di sini memang untuk hari kemarin itu ini ya, seperti aja sinyal di CCI ini. Jadi kalau misalkan di CCI ini, bisa kita lihat ya, kalau misalkan dia sudah masuk ke zonanya, kemungkinan dia akan ada di zona ini terus, di kanal ini terus ya. Dan mungkin dia berpotensi untuk naik sampai ke atas ini. Naik sampai ke atas. Dan mungkin ini juga yang bisa terjadi di CCI kali ini, mungkin dia akan bertengger di atas ini. Tapi kalau misalkan volume-nya tidak didukung, kenaikannya boleh jadi dia akan balik lagi nih, seperti yang ini. Nah ini kalau kita lihat ya, kita lihat ini kan sebelumnya hijau-hijau kemudian merah. Dan kita lihat walaupun foreign-nya dia nambah, tapi secara volume-nya dia berkurang, dan ininya juga volume-nya berkurang, maka kekuatan dia untuk naik itu tidak begitu besar. Meskipun dalam jangka pendek, dia akan turun, tapi kalau kita lihat memang dalam jangka panjang akumulasinya terus dilakukan, nah ini bisa jadi akan naik juga nih, seperti ini. Jadi kalau teman-teman masuk, kemudian turun, kemudian turun lagi dan turun lagi, memang kita perlu adanya stop loss ya. Stop loss-nya mungkin teman-teman bisa tentukan sendiri berapa. Mungkin misalkan seperti ini stop loss-nya, kalau misalkan di bawah garis kuning ini, kita stop loss, tapi kalau misalkan belum menembus garis kuningnya, berarti tidak usah stop loss, karena boleh jadi dia akan naik. Boleh jadi kalau didukung oleh market ya. Nah dukung oleh market kayak gimana ya? Kita lihat nih tanda-tandanya seperti apa, apakah volumenya, apakah akumulasinya, ataukah indikator lainnya, atau sentimennya, gitu ya. Kita lihat di sana. Oke, kalau misalkan secara broker summary-nya, di sini ada akumulasi yang cukup besar ya. Ini tidak kelihatan nih, pakai yang ini aja nih. Akumulasi yang cukup besar yang dilakukan oleh dua broker ini. Nah kemudian untuk broker yang menjual, jumlahnya tidak sebanding ya. Jadi memang ZP ini dan FS ini akumulasinya lumayan besar nih hari ini. Jadi, kalau misalkan kita mau menentukan apakah ZP ini adalah market maker atau market mover-nya, kita tidak tahu. Tapi kalau mengindikasikan dari nominal yang ditransaksikan pada hari ini, boleh jadi ya, itu adalah market mover-nya. Nah, cuma kita harus ngecek lagi, teman-teman harus ngecek lagi, dalam kurun waktu tertentu, si ZP ini dia mengakumulasi berapa banyak, gitu ya. Itu yang harus dicek lagi, tapi saya tidak lakukan malam ini, karena hanya saya lakukan secara sekilas saja. Kemudian, kalau kita lihat indikasi yang di sini, juga ada big akumulasi, dan karena ini adalah emiten LQ45, sudah tentu value-nya juga cukup luar biasa ya, menurut satu hari ini. Kemudian, emiten selanjutnya dari LQ45 yang mau saya bahas adalah ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi, kadang-kadang kita sering, ini ya, kalau bagi trader pemula ini suka, terbalik gitu ya, kita mau beli sahamnya Indomie, belinya INDF, bukan ICBP, tapi nggak apa-apa, ini emiten ini memang sedang menarik ya, kemarin-kemarin itu banyak dibahas oleh, terutama oleh kalangan fundamental nih, setelah ICBP melakukan transaksi yang lumayan besar ya, lumayan besar, dan mempengaruhi fundamentalnya, kemudian harganya berpengaruh di sana, bisa ingat saya ya, mudah-mudahan benar nih, ICBP, bukan yang lain. Kemudian, kalau kita lihat lagi dari indikator yang kita gunakan, kalau parabolik sarnya ini menunjukkan memang lagi trendnya menurun. Tapi kalau kita lihat, apa nih ya, bandar movement overlay-nya ini sedang naik, ini bisa dilihat ya, naik, kemudian foren-nya juga naik, MA cross-nya kebetulan MA5-nya dia ada di bawah, jadi MA5 itu yang warna merah ya, kemudian kalau yang MA20-nya itu dia yang warnanya kuning. Nah, esok hari, kalau misalkan ada kenaikan, dan kemudian warna candle-nya hijau, dan naik, itu ya, penutupannya naik, maka kemungkinan besar MA-nya golden cross nih, di sini ya, golden cross, seperti yang terjadi di sini. Ya, golden cross. Golden cross artinya ada indikasi bahwa, akan ada trend kenaikan, misalnya ya. Kemudian kalau kita lihat juga, tadi dibilangkan bandar movement overlay-nya sama foren-clown-nya naik, nah ini bisa dilihat dari sini ya, warna hijaunya banyak, artinya memang ada pembelian yang dilakukan oleh broker-broker asing terhadap saham ICBP. Kalau dilihat dari volume pada hari ini memang cukup menarik, karena volumenya lebih besar daripada rata-rata 20 hari. Dan kalau misalkan lebih besar, biasanya kecenderungannya adalah naik gitu ya, apalagi kalau candle-nya hijau. Candle-nya hijau, kemudian volumenya naik, berarti kenaikannya strong, kuat ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, dari bandar volume, ternyata ada akumulasi juga, dan kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, antara yang net buy dengan net sell-nya ini lebih banyak yang net buy-nya. Kalau kita lihat dari frekuensi analyzer, memang secara transaksi dia nggak begitu banyak dibandingkan hari ini ya, tanggal, apa nih, akhir Agustus ya. Akhir Agustus ketika kenaikannya sangat lumayan ya, lumayan. Nah ini beda di hari ini, memang tidak sebanyak di akhir Agustus, tapi boleh jadi ini juga menyimpan sebuah potensi. Kenapa menyimpan sebuah potensi? Karena sisi A-nya ini mantul ya, dari bawah, dari batas ini dia mantul. Mungkin boleh jadi nanti arahnya akan ke atas, seperti yang terjadi di sini ya. Di sini, bisa jadi seperti itu dia akan arahnya ke atas, kalau arahnya ke atas, berarti harganya bisa naik. Tapi perlu dilihat juga, mungkin kita harus berhati-hati, kita lihat lagi dari broker summary-nya, memang ada akumulasi, tapi di top 1-nya dia hanya netral. Kemudian kalau kita lihat lagi antara beberapa, di top 3 ya, kalau di top 3, coba kita lihat kebandingan, memang ada akumulasi yang lebih besar dibandingkan distribusinya di sini. Berarti memang di hari ini, dia mengalami akumulasi, dan akumulasinya terjadi naik ya, harganya naik. Nah ke depannya apakah saham ini akan naik, ICBP? Nah kalau kita lihat, nanti kita perlu pastikan dulu, yang pertama adalah sentimennya, yang kedua adalah fundamentalnya. Nah kalau kita lihat misalkan sentimennya ini bagus, kemungkinan dia akan naik, tapi kalau misalkan secara sentimen dia kurang, ada berita positif yang bisa mendorong, itu bisa mempengaruhi juga. Nah saya pernah membaca tadi laporan dari salah satu ini ya, laporan yang diberikan oleh kalau nggak salah perusahaan riset, yang mengatakan bahwa di jaman WFH ini memang FMCG, dan perusahaan menghasil ini ya, emiten-emiten yang menghasilkan produk, yaitu kapal lagi dia tidak mempunyai ini, pengalaman yang memberikan pengalaman kepada penggunanya, dia sedikit terlekan penjualannya. Sehingga kalau misalkan ini berlangsung terus, boleh jadi akan mempengaruhi fundamentalnya juga. Tapi itu kan hanya berita ya, kita perlu ngecek lagi nanti di laporan keuangan terbaru. Kalau misalkan laporan keuangannya ternyata lebih bagus dibandingkan kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya, boleh jadi itu menjadi sentimen yang bagus buat emiten ICBP. Nah kalau kita lihat lagi, kita balik lagi ke dalam indikator-indikator yang kita gunakan pada hari ini, maka kalau saya menduga ada kenaikan, tapi sedikit, kurang banyak. Potensi turunnya juga ada, tapi kalau kita lihat dari akumulasi yang dilakukan, dan apalagi ini adalah LQ45, dia akan naik, tapi naiknya seperti biasa, ciri khas dari LQ45 adalah tidak banyak-banyak. Beda dengan yang biasa di saya bahas, dia kenaikannya cukup tinggi, karena memang kebanyakan adalah tier 2 dan tier 3, beda dengan ICBP yang tier 1. emiten lain selain ICBP, ada Pegas di sini, Pegas ini sangat berkesan buat saya, karena pada waktu itu saya memegang di area sini ya, area sini, kemudian saya tidak sabar, karena tidak naik-naik, naik-turun, naik-turun, naik-turun ya, tidak ada kenaikan yang cukup sekretifikan, akhirnya sudah saya lepas, nah, tapi kalau kita lihat, ternyata saya lepas itu berbuah penyesalan, kenapa penyesalan, karena harganya ternyata sudah lebih naik ya, dibandingkan yang saya lepas ini, dari Rp1050 ke Rp1190. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, berdasarkan indikator yang kita gunakan, biasa kita gunakan ya, untuk penggunaan MA cross 520, memang posisinya ini sedang trend naik, karena MA 5-nya di atas MA 20, kemudian dari bandar movement overlay-nya, juga, oh ini tidak menunjukkan apa-apa, dia flat saja, forend-nya juga flat saja, kemudian dari volumenya, dia di bawah MA 20, berarti kenaikannya, trend kenaikannya ini, kalau bisa saya katakan, tidak terlalu besar ya, walaupun dia memang menunjukkan trend naik, tapi kelihatannya aliran uangnya kurang deras di situ, sehingga kenaikannya tidak terlalu fantastis ya, kemudian kalau kita lihat lagi, dari sisi bandar volume, memang ada akumulasi, tapi nilainya sangat sedikit, dari frekuensinya juga, tidak terlalu, ini ya, tidak terlalu menonjol ya, kemudian dari frekuensi analyzer-nya juga, tanda-tandanya, tanda-tanda akumulasi itu, tidak begitu banyak kelihatan di sana, dari sisi I, posisinya sudah di atas, dan ini sangat rawan, kalau menurut saya, rawan, kalau misalkan tenaga yang dihasilkan, tidak kuat untuk menaikannya lagi ke atas, maka ada kemungkinan dia akan turun, nah dari sisi broker summary-nya, juga tidak ada yang spesial di sini, dan antara yang beli dengan yang jual, kayaknya masih sama kuat, di tiga top di atas, sama kuat, sehingga untuk potensi kenaikan yang signifikan, kalau menurut saya, lebih besar di resikonya, karena saya melihat dari CCI-nya, kemudian dari bandar movement overlay, sama forend-nya juga, tidak menunjukkan indikasi yang menarik buat saya, ini emiten saya, yang saya pegang beberapa waktu lalu, mungkin teman-teman, yang menyaksikan video saya sedari awal, tahu ya, kapan dibelinya, jadi saya beli AGII ini, posisinya ada di sini, saya tunggu sinyal dulu untuk masuk, kemudian kalau kita lihat, kenapa saya masih hold, setelah sebelumnya, sempat merah ya, merah dan itu posisinya negatif, kemudian positif, naik-naik lagi, dan sampai sekarang naik, padahal tadi pagi saya ngecek, ini posisinya masih merah nih ya, dia masih merah, tapi di sore hari ternyata sudah naik, Alhamdulillah naik, ya doakan saja supaya naik terus, posisi saat ini memang masih dipegang, tapi mungkin besok saya pertimbangkan untuk jual, jual sebagian, take profit, kenapa saya take profit, ya bisa jadi saya akan hold, ya hold lama swing-nya, saya akan lihat dulu, apakah besok kecenderungannya untuk turun, karena kalau kecenderungannya untuk turun, di sisi A-nya ini sudah posisi di atas ya, untuk kenaikan yang lebih besar lagi, dan bertahan sisi A-nya di atas, mungkin membutuhkan volume yang cukup tinggi, apalagi sekarang hari ini, volumenya mempet-mempet di MA20, agak khawatir juga, kemudian juga dari foren-nya, tidak begitu banyak mengakumulasi, dari wonder volume-nya ada, tapi tidak sebanyak yang hari yang lalu, cuman tidak ada yang tahu kan, who knows besok itu seperti apa, makanya saya akan pantau dulu besok, kalau misalkan besok tidak terlalu kuat kenaikannya, saya keluar dulu mungkin sepertiganya, sepertempatnya, sambil menyaksikan lagi, apakah dia mampu untuk lebih lanjut naik ke atas, kalau misalkan mampu ya, di hold terus, keyakinan saya juga datang dari broker summary-nya, yang masih big accumulation, kemudian dari sisi top 3-nya, bisa dilihat ya, top 3-nya ini YP, YP dan PD, ada selisi di sana, KK dan DR juga, kemudian untuk 3 broker ini, pasti tidak maulah mereka rugi, kalau misalkan mereka punya rencana, pasti akan dinaikkan, kemudian kalau kita lihat dari ininya kan, movement-nya ada kenaikan di sini, nah ada di sini ya, ini berarti menandakan juga, mereka rata-ratanya mungkin hampir sama dengan saya, dan bisa jadi, kalau misalkan mau mendapatkan keuntungan, tentu akan dinaikkan lagi, kecuali ya, unless ada holder lama, yang mau buang barang, karena dia ada keperluan, butuh uang, atau memang dia ngambil harga di bawah, kemudian dia mau jual, dengan harga yang saat ini, boleh jadi dia akan menekan harga tersebut, tapi it's okay, trading, seolah sinyalnya udah harus keluar ya, ya saya keluar gitu kan, oke, demikian video saya kali ini, terima kasih setelah menyaksikan, saksikan video saya berikutnya, jangan lupa subscribe, tonton sampai habis, dan berikan komentar, apabila ada yang mau bertanya, atau mengirimkan pendapat, atau request nih, untuk membahas emiten tertentu, silakan saja, tulis saja komen di bawah, oke, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati